Empat Dimensi Kehidupan Semakin sulit hidupmu, semakin sempurna imanmu Ayat Inti 1 Petrus 1 ayat 7 Maksud, semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya Jadi, apakah empat dimensi kehidupan itu? Empat di, satu diuji, dua disaring, tiga dimurnikan, empat disucikan Sebahagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh Supaya dengan demikian, diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka Sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya Saudara, Roma 5 ayat 3 hingga 5 juga mengatakan Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan Dan ketekunan menimbulkan tahan uji Dan tahan uji menimbulkan pengharapan Saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pelbagai pencobaan Sebab kamu tahu ujian terhadap iman akan menghasilkan ketekunan Apabila iman itu matang, ia akan menjadi sempurna dan utuh Dunia semakin buruk keadaannya Tetapi firman Tuhan mengatakan Bergembiralah akan hal itu Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita Oleh pelbagai pencobaan Dunia ini bukanlah rumah kita yang kekal Di sorga tujuan kita Kiranya perkongsian ini menjadi berkat bagi kita semua Kita akan tinggalkan dunia ini untuk pulang ke negeri yang kekal Marilah bersedia untuk kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus Amen Yesus Kristus selamat menikmati